Don't ever say what you thinkin Hey guys, halo-halo Halo, sampai nih kita sekarang Dan kita bakalan ketemu sama teman-teman baru kita Ini nih, hey Hi guys, guys Guys, guys, ini gimana nih rasanya kalian? Jadi pemenang digital activity dari Yamaha Motor dan Bikin Laper Pastinya seneng banget dong kak, berasa dapet rezeki nomplok Bisa makan bareng Bikin Laper dan Yamaha Motor Bisa aja ya, Nur Oh iya, kak Baby tadi riding kesini Kakak pake Yamaha Grand Vilano Hybrid Connected warna terbaru ya? Iya dong, aku sama Randy Radinya itu pake new color Yamaha Grand Vilano Hybrid Connected Warna barunya itu semakin classy Nah bikin aku, kamu dan kalian tampil klasi kapanpun dimanapun It's mau jadi trend center everyday Easy, dengan warna baru Yamaha Grand Vilano Hybrid Connected Pastinya kita tampil lebih trendy dan juga fashionable Dan Yamaha Grand Vilano Hybrid Connected praktis digunakan sehari-hari loh Karena Yamaha Grand Vilano Hybrid Connected sudah dilengkapi dengan Smart Key System Gak perlu khawatir dan lupa parkir dimana Yamaha Grand Vilano Hybrid Connected juga ada electric power socketnya loh Jadi bikin kalian semakin update tanpa takut lo bet Nah jangan lupa juga Pak Bi, semuanya praktis dengan adanya Smart Front Review Gak perlu lagi repot turun dari motor buat isi bahan bakar Yamaha Grand Vilano Hybrid Connected, stay classy and easy everyday Yamaha memang semakin di depan Kak, kita jadi bagi-bagi makanannya gak sih? Aku belum liat makanannya Eh dia belum tau Jadi dong Nih tenang ya Makanannya udah aku siapin di bagasi semua Tuh Karena Yamaha Grand Vilano Hybrid Connected ini punya bagasi yang luas Jadi kalau mau bawa barang sebanyak ini pun gak usah khawatir lagi deh Yaudah gimana? Yuk kita langsung let's go bagi-bagi makan sama temen-temen sekitar Yuk yuk Wah ini Pak dari Yamaha ada makannya buat bapak Eh ini ya Pak ada sedikit dari Yamaha motor dan juga bikin lapar Semoga jadi berkah ya Pak Besti selamat berbuka puasa ya Kali ini Fabira dan Randi Martin mau kasih rekomendasi cafe estetik yang ada di daerah Matraman Namanya Tanatap Coffee Besti Besti kita buat ayam ricah ricahnya yuk Kita masukin ayam filetnya ke dalam tepung basah yang sudah diberi bumbu Kalau semua ayam filetnya sudah terselimuti lanjut kita goreng ya Besti Sampai warnanya kecoklatan Sambil lengu mateng kita goreng telur Dan juga kita oseng-oseng sambal ricah-ricahnya Oke Besti kita lanjut plating Kita landingkan telur di atas nasi Disusul ayam dan kasih sambal ricah-ricah di atasnya Hai Besti Aduh seru banget ya kita udah sampai di Tanatap Matraman Yes dan hari ini kita udah pesen banyak banget makanan nih Kita makan ya coba-cobain Oke Aku suka banget liat yang orang-orang kayak gini nih Ini kuning banget kan Katanya ya Ren ini tuh pake telur omega Makanya bisa sekuning ini Oh iya 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 Ini kalo visual sih appealing memang Wah suka banget nih Ya coba Cobain ya Masuk mulut langsung pedes ya Berasa gak sih? Jadi langsung di lidah nempel pedesnya Terus langsung serrrr Enak banget Ulala bumbu ayamnya meresap dengan sempurna nih Besti Apalagi pas berduet pake sambalnya Beuh mantap abis Ini cabainya tok ya Dia tuh gak campur sama tomat Gak sama apapun ya Ini cukup cabai aja Terus gurih juga sambalnya Enak ya enak gak? Enak banget Coba gue ini duet sama telurnya Enak nih guys Duet sama telurnya Ayo Randy Fabira Uwek uwek lagi Jangan sampe ada yang tersisa ya Hihihi Hihihi Telurnya tuh light ya Ini gak begitu berasa asinnya juga Asinnya tuh dapetnya dari si ayamnya Betul Jadi si telur Tidak mengalahkan si ayamnya Ayam enak sih Ternyata kalo di kombin sama telur Ini kompak ya Enak kata guys Gurinya ada Asinnya ada Dan yang aku suka itu Telurnya tuh lembut banget loh Kayak omelette gitu ya Mantep banget sih Terus yang aku suka juga dia tuh Ayamnya full daging ya Jadi gak banyak tepung Tung Jadi enak banget ya Ini bakal sih enak Aku sih lebih suka ayam Ayam ya Ayam ya Sangat Aku suka paduan ayam sama telurnya deh Digabungin Bener Jadi kalo makan siang Ketanatap ini Kayaknya punya menu yang ini cocok nih Nih lagi ya Buat yang lagi cari menu berat buat berbuka bareng besti besti Di sini bisa jadi rekomendasinya loh Selain enak tempatnya juga estetik Menu yang gak kalah menggoda ada beef sambal ijo Kita oseng-oseng potongan daging sapi yang sebelumnya udah dimarinasi Lanjut besti kita oseng-oseng juga sambal ijo nya Nah kalo semua komponen udah ready tinggal kita plating Lendingkan sambal ijo Susul telur diatas nasi Acar Dan juga potongan dagingnya diatas sambal Alam mo oi Ini sih bikin gak sabar buat dieksekusi Ini kata reviewnya pada best banget loh Apakah dia bisa sesuai dengan lidah kita? Coba ya Tadi udah yang merah sekarang yang sejuk nih Oke ayah kita cobain ya Cobain ya Enak banget Ini dagingnya lembut Empuk banget Sambalnya berasa Besti daging disini tuh super duper empuk Karena menggunakan bagian khas dalam Terbukti sih dari ekspresi Randy dan Fabira Sampai senikmat itu makannya Sambalnya tuh gak gitu pedes menurut aku Jadi buat Randy nih yang biasanya gak bisa pedes yang banget-banget ya Ini menurut aku cocok banget sih Ini pakein acarnya juga biar seger Dagingnya yang berduet sama sambal hijaunya yang ancaman bikin Randy sama Fabira sampe ketagihan gitu loh Ah akhirnya kenyang juga nih Kalian gimana? Kenyang banget Makasih ya kak udah diizekin seluruh seluruh hari ini Sama-sama dong Dan gak lupa juga Kita harus terima kasih sama Yamaha Motor Yamaha Grand Villano The next level of your life